Dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 DPRD Kota Jambi dengan para petani pisang Cavendish, pihak DPRD Kota Jambi berharap produk lokal seperti pisang yang dihasilkan oleh para petani pisang Cavendish dapat dengan mudah dipasarkan di Kota Jambi. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Jambi Hizbulo menyampaikan bahwa dirinya berharap agar dinas terkait bisa membantu menaikkan kelas produk pisang ini agar dapat mempermudah dalam pemasarannya di Kota Jambi. Hizbulo juga berharap ke depannya akan ada suatu komoditas yang menaungi para petani pisang untuk bisa memasarkan produknya di Kota Jambi. Saya kira ini menjadi trigger bagi pemerintah Kota Jambi khususnya dinas jenis terkait dengan pertanian maupun perdagangan untuk menaikkan kelas pisang. Bagaimana pisang-pisang, jenis pisang tidak hanya Cavendish yang ada di Kota Jambi, jadi petani-petaniannya bisa naik kelas, jadi pisang bisa dipasarkan di supermarket. Tentunya ini butuh pembinaan-pembinaan dari dinas, dari dinas pemerintah di Kota Jambi, misalnya dari sisi kualitas, kemudian dari sisi keamanan kesehatannya, di mana pisang-pisang ini kita ketahui selama ini proses pemasakannya menggunakan bahan-bahan yang tidak sehat, karbit misalnya begitu. Nah ini butuh pembinaan dinas di Kota Jambi, sehingga masyarakat meyakinin betul bahwa pisang adalah makanan alternatif atau bahkan bisa menjadi makanan utama pengganti nasi nantinya yang sehat.